Ustadz, melihat pentolan Dewa 19 akhirnya ditahan pihak kepolisian, seperti yang tanggapannya? Ya kalau bersalah ditahan ya harus ditahan ya, tapi harus adil gitu. Banyak lagi yang bersalah lain tapi kenapa nggak ditahan gitu, kita jolider langsung begitu aja. Kita tidak membela kesalahan biar jadi benar, menegakkan menang basah, bukan begitu. Tapi saya lihat banyak laporan-laporan kepada penista agama, bahkan lebih ekstrim lagi, bahkan ada yang mau bunuh Pak Presiden, bilang ceci-magi Presiden. Tapi karena mungkin dia anak orang kaya, anak orang Cina dan sebagainya dibiarkan. Maka kita nggak mau keadilan, apa, misalnya 5 menit dibiarkan. Saya cuma pengen keadilan aja. Bentuk dukungan dari Paul Strat sendiri seperti apa, Paul Strat? Saya doakan semoga Bang Mas Dhani diberikan kekuatan ya, iman, semoga dia di dalam nggak disusahkan, dibahagiakan kepada Allah. Dan menurut saya pribadi, apa yang dituitkan itu benar, cuman agak kasar gitu. Masalah bahasa aja. Masalah bahasa aja, tapi yang disampaikan itu benar. Bahwasannya penista agama itu memang, kalau saya memang harus, kalau saya pribadi, kalau ketemu saya, saya ludahin, mungkin saya pukulin mungkin. Kalau agama dihina ceci-magi. Karena kata Bu Ihamka, kalau agamamu dinistahkan dan kamu tidak marah, ganti bajumu dengan kain kapan. Mati aja. Nah, hari ini, kan dia bilang penista agama dan pendukung penista agama adalah bajingan yang harus diludahin mukanya. Itu kalimat salahnya di mana? Tapi kalau dia bilang, Pak Presiden diludahin mukanya itu salah. Ulama diludahin mukanya itu salah. Tapi yang diludahin mukanya itu memang, memang orang bajingan, memang penista agama kan. Ya, itu kalimat dan tidak mention nama, nggak mention siapa-siapa. Terus penista agama jadi gubernur. Siapa, siapa coba. Orang menurutuka, siapa. Nah, jadi, Bagi saya ini suatu kesoliman buat Mas Dhani itu aja. Dalam bentuk apa penjolimannya? Dalam arti dia dipitnah atau memang dijebak sekitarnya? Ya, karena dia menyuarakan kebenaran, terus dia dipenjara gitu. Menurut saya, dia nggak salah. Bahkan dia katakan, kalau saya menyebut pedang di leher saya, saya tidak akan berhenti mengatakan kebenaran. Jadi, caranya mungkin kalau anak band memang caranya beda-beda ya. Kalau dulu saya masih metal dulu, mungkin caranya lebih ngeri lagi mungkin. Tapi udah pernah dijemput belum? Belum, belum. Saya baru datang dari Bali, Bang. Ada nyatan untuk kesana juga? Ada yang belum kabur? Ya, ada, insya Allah. Ada, insya Allah. Ada, insya Allah. Dalam waktu dekat ya? Iya. Kalau melihat anak-anaknya seperti apa? Ya, mereka udah buatlah anak-anaknya. Mereka udah di... Anak-anaknya Mas Dhani itu udah di... Udah di... Udah di... Udah di... Apa? Digembleng dengan pengalaman-pengalaman hujan-hujan yang berat lah. Saya pikir anak-anak mereka pun, anaknya Mas Dhani pun, buat. Untuk istri sendiri gimana, Pak? Istri juga berjuang. Saya pikir buatlah, udah hijrah kan. Mas Dhani juga udah hijrah. Pokoknya ya, orang semua punya masa lalu dan... Semua orang beratus masa lalunya masing-masing. Dan saya pribadi baru dekat dengan Mas Dhani kan udah berapa bulan ini. Dekat akrabul kenal udah lama ya. Dan saya lihat, beliau udah mulai sholat. Beliau udah mulai dekat dengan ulama, ke pengajian-pengajian. Bahkan, luar biasa lah perbaikannya gitu. Jadi kita gak usah menilai orang, manca terlalu membuli, menyetimati. Bisa dibilang ini bentuk ujian juga ya? Ya, semuanya ujian. Orang di luar juga ujian, di dalam ujian. Menang ujian, kalah ujian. Dunia ini semua ujian. Yang penting, kita bersama Allah, kita menang. Shalom, Pak, ya. Oke, shalom. Oke.